Do you see what I see? Semua nama yang saya sebutkan di cerita ini sudah saya samarkan ya Oke Cerita ini terjadi di bulan Februari tahun 2020 lalu Saya dan keluarga besar akan pergi naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta Salah seorang dari sepupu saya akan menikah di Lembang Sesampainya kami di Jakarta, kami berbagi kelompok Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang Dan kami pesan grep dari bandara menuju rumah kami di Tangerang Untuk menginap satu malam di sana Di kelompokku, aku pergi dengan om dan tanteku Aku memanggil mereka, Om Yanto dan Tante Yanti Mereka duduk di belakang, sementara aku duduk di samping drivernya Tante Yanti mau mulai obrolan dengan pertanyaan Ini rumah baru Nana ya? Nana ini sepupu aku yang tinggalnya di Tangerang Adik dari sepupu aku yang akan menikah di Lembang nanti Aku menjawab Iya tak, kayaknya ini rumah barunya Nana deh Soalnya beda dengan alamatnya lama Tanteku bilang Serem ya rumah lamanya Nana Untung sekarang udah pindah ya Nis Kalau gak denger ceritaan Nis Mungkin Tante gak tau modelnya Jadi, role cerita yang aku ceritain sekarang ini maju mundur ya guys Dulu, di rumahnya Nana ini Rumahnya kan dua tingkat tuh Dulu aku disuruh Nana untuk dilihat di lantai dua Ada apa aja sih? Well, aku bukan anak indigo Hanya terkadang bisa melihat Mereka yang tidak kasat mata tersebut Dan biasanya hanya sekilas doang Atau sepersekian detik aja Singkat cerita Aku naik ke lantai dua nih di rumahnya Nana Pas di tangga Aku lihat ke langit-langitnya Ada bolongan gitu Bolongan petak yang gedenya kisaran 30x30 cm gitu lah Di bolongan itu Aku lihat ada makhluk Mukanya gosong Matanya merah menyala Dan rambutnya kribu Sedang melihat ke arahku Mataku berkedip Dan makhluk itu Tidak terlihat lagi Well Kupikir mungkin ya hayalan aku doang lah Tapi Ketika hal tersebut aku ceritain ke Nana Saat aku Mamaku Nana dan beberapa tante yang lain Pergi menggunakan mobil meniklkan rumah tersebut Saat aku deskripsikan Saat aku deskripsikan ciri-ciri mahluk yang aku lihat itu Nana terdiam kaget Kenapa? Karena doi pernah didatangin oleh mahluk tersebut Pas Nana masih tinggal di rumah itu Dengan ciri-ciri yang sama Well It freaks me out Kembali dengan pertanyaan tantaku di mobil geret tadi Aku jawab Iya te Anis juga kaget Kalau apa yang Anis ceritain ternyata bener Kirain ya cuman asal liat doang Ya ternyata beneran Rambutnya bukan kribu kak Tapi acak-acakan Kukunya panjang Tapi bener mukanya memang gosong Dan matanya merah Kata abang driver Iya Abang driver geret disamping aku Beliau ternyata menyimak obrolan kami Tapi hey Gimana ceritanya doi Bisa lebih tahu model hantu yang dulu aku lihat itu Dan lagi sampai ke kukunya coy Aku yang terdeket cuman bisa bilang Hah? Gimana pak? Beliau menjelaskan lagi Itu loh yang mbak ceritain tadi Hantunya tuh Ciri-cirinya bukan rambut kribu mbak Tapi acak-acakan Mungkin karena dia langit-langit Jadi kan mbak gak bisa lihat langsung Rumahnya samping kuburan kan? Aku kaget Tante Yanti juga kaget Cuman om Yanto doang yang diem sambil mainin tabletnya Lah Kok bisa bapak driver ini tahu? Aku juga gak ada bilang kan kalau di rumah Nana itu Ada di samping kuburan Bahkan aku lupa kalau di samping rumahnya ada kuburan Terus aku jawab Loh Kok bapak tahu? Beliau bilang Ya seperti itulah mbak Aku ada nanya Pak Menurut bapak Saya ada yang ngikutin gak pak? Beliau jawab Bener mbak Orangnya pendek Sabar Yang dikirim ke mbak itu Kuntilanak Sekarang Kuntinya ada di rumah mbak Gak ngikutin mbak sampai kesini Beliau jawab lagi Kuntilanak itu Dulu Pas mbak tidur di lantai satu Dia nungguin di depan pohon mangga Tepat di depan jendela kamar mbak Ada kan pohon mangga di rumah mbak? Aku mengganggu Nah Dia ada disitu mbak Sekarang mbak udah gak di lantai satu Dia nunggu di depan jendela kamar mbak Yang di lantai dua Tapi pak Aku pernah lihat Ada yang merahatin aku kalau tidur Dia kah? Iya mbak Dia yang ngeliatin mbak pas tidur Deket kaki mbak Jawab bapak tersebut Aku yang nanya Aku juga yang ketakutan Setelah beberapa percakapan Akhirnya kami sampai di rumah nana Karena aku merasa belum puas dengan pertanyaan-pertanyaan tadi di mobil Akhirnya aku kekeh doang minta nomor hp bapak tersebut Hanya bapak itu berpesan Kalau bisa Jangan sering-sering menghubungi saya mbak Aku jawab Kenapa pak? Takut istri bapak marah? Jeletukku Bapaknya ketawa dan bilang Bukan mbak Hal-hal goib seperti ini Kalau dijelasin ke yang bersangkutan Sebenarnya yang mengirimkan hal tersebut tuh tau Kalau saya tuh ada kasih tau mbak soal ini Jadi aku jawab Oh Oke-oke pak Gak apa-apa Makasih banyak ya pak Bapak tersebut juga bilang Sebenarnya diantara om dan tante aku yang duduk di belakang itu Ada kakek-kakek yang juga ikut nimbrung Doi itu penjaga bapak Aku gak liat sih Jadi aku gak kaget juga Mungkin karena aku konsen dengan ceritaku tadi kali Kami sampai di rumah Nana Sudah hampir tengah malam Setelah sibuk mengeluarkan koper dari mobil Dan merapikan koper Kami disugihi makanan oleh pemilik rumah Sambil makan Kami ngobrol tentang percakapan dengan bapak driver tadi Rumah Nana yang baru ini Sepertinya jauh lebih adem dibanding yang lama Bedanya Gak ada lagi kuburan di samping rumah Hanya Tepat di depan rumah Ada taman dengan pohon besar di tengahnya Kalo pagi sih kayaknya enak diliat deh Tapi kalo malem Ya agak creepy sih Jadi Kami berbagi tempat untuk tidur Rumah Nana ini Ada 4 kamar tidur Satu kamar di lantai 2 Untuk Nana Dan anaknya Satu kamar di lantai 2 juga Sebagai tempat untuk otak baju Meja rias Dan lain-lain Hanya gak ada kasur disana Satu kamar di lantai 1 Sudah ditempati oleh kakak sepupuku Yang punya 3 orang anak Dan satu kamar lagi Untuk asisten di rumah tangga dia Saat itu Karena kamar sudah full Aku Dan kakak sepupuku Dan tante yanti Tidur di ruang tamu Tidur di ruang tamu Jadi posisinya tuh Aku di tengah Sebelah kananku ke oca Dan sebelah kiriku Om Yanto Om Yanto yang baru datang Sudah ambil posisi Untuk tidur Posisi tidurnya Menyamping ke kanan Memperhatikan ku Aku bilang Om agak sinian dikit om Emang gak dingin ya disitu Omnya bilang Enggak kok Biasa aja Jadi gimana tadi di mobil Ngomongin apa Beliau nanya Wah hasil aku cerita lagi dong Cuman kan karena gak enak Sambil tiduran Ya aku duduk Aku duduk Ngehadap ke arah Kak oca Dan om Yanto Jadi posisinya Kak oca itu sebelah kiri aku Dan om Yanto Sebelah kanan aku Saat aku bercerita Kak oca juga kadang nanya Dan aku jawab Begitu juga dengan om Kami bertiga saling berkomunikasi Tentang cerita tersebut Ya cerita tentang Abang Grip tadi Waktu sudah menunjukkan Pukul 1 malam Kak oca mengingatkan aku Untuk segera cuci muka Dan kosong gigi Besok masih mau pergi lagi loh Dah cuci muka Kosong gigi dulu Yuk tidur Katanya Jadi Kusudahi ceritaku Dan bergegas untuk bersih-bersih Dan siap untuk tidur Dini hari Aku kerap terbangun Karena ketanasan Aku bangun terduduk Aku ikat rambutku Aku gak berhatiin Sekelilingku sih Karena aku tuh Masih ngantuk banget Jadi setelah selesai Aku ingat rambut Aku kembali tertidur Esok paginya Kami semua terbangun Seperti gak ada kejadian apa-apa Dan jalan-jalan Sebelum akhirnya kami ke Lembang Untuk menghadiri acara pernikahan Sebelum tersebut Singkat cerita Kami sudah pulang kembali ke Pontianak Beberapa minggu setelah kepulangan kami Aku mengunjungi rumah Om Yanto Ada Om Tante Dan anaknya Maman Di rumahnya Ada membuka warung kecil-kecilan Seperti jualan pop ice Dan ya gorengan lah Jadi sambil memesan makanan dan minuman Aku duduk dan bercerita kembali Tentang driver grip tersebut Yang membuat buluku merinding adalah Ketika aku kembali bercerita Tentang hal tersebut Tentang aku bercerita kembali Ke Om Yanto dan Kauca sebelum tidur Anaknya Om Yanto bilang Bahwa Saat itu Om Yanto tidur di lantai dua Enggak tidur di lantai satu Bersama kami Aku kekeh dong Aku kekeh bilang gini Kalau Om Yanto tuh ada disitu Bareng sama aku dan Kauca Terus anaknya Om Yanto bilang gini Enggak kanis Bapak ada tidur di lantai dua Maman lihat Bapak tidur kok Memang ciri-ciri Bapak tidur gimana Yang tidur di samping Kak Anis tuh Terus aku bilang Om tidurnya nyamping ke kanan Tidurnya agak-agak kedinginan sih badannya Tapi gak mau ke karpet Terus Maman bilang Bapak kalau tidur pasti telentang Kak Tangannya di dada Kadang ketiduran sambil megang tape-nya Jadi tape-nya ditaruh di dada gitu Gak pernah tidur nyamping Maman nanya lagi Pas Bapak ke bawah tuh Kak Bawa tape gak? Aku bilang Enggak Om cuma bawa bantal doang dong Pas turun ke bawah Gak ada bawa tape sih Om yang dengerin cerita kami Hanya terkaget dan bilang Iya seingat om Om tidur di atas Gak ada ke bawah Jadi aku bilang Oke Tapi Anis ini gak ngareng cerita Anis coba telepon Kak Oca ya Terus aku pencet HPku kan Aku telepon Kak Oca Untuk konfirmasi bener atau gaknya nih Jadi pas aku telepon Aku loudspeaker HPku Biar yang lain denger Dan teleponnya bersambung Assalamualaikum Kak Oca Ini Anis Anis mau tanya Kak Waktu di rumah Nana Yang kita tidur dalam T1 itu tuh Ada om Yanto kan Kak? Tanya aku to the point Waalaikumsalam Iya Nis Ada kok om Yanto Nis Emang kenapa? Dengan mimiku yang seolah-olah membenarkan Aku bilang lagi Ini Anis lagi di rumah Tante Yanti nih Kak Ada om Yanto juga sama Maman Maman bilang Kalau om Yanto tidur di lantai 2 loh Kak Bukan di lantai 1 Kataku Loh Kan pas Anis cerita ada om Yanto juga Kakak lihat ada om Yanto juga kok Kan berhadapan sama kita Terus aku bilang Iya kan Kak? Aku bilang gitu Iya Nis Kata Yang lain cuman bisa terdiam aja Tante Yanti pun gak bisa membenarin Kalau om Yanto ada di lantai 2 Tante di lantai 1 Karena om posisinya di luar kamar Di lantai 2 itu Sementara Tante Ada di kamarnya Nana saat itu Tapi Tante membenarkan Kalau memang om Yanto Ada ngajak Tante untuk tidur di atas aja Jangan di bawah Sampai saat ini pun kami belum tau Siapa orang yang berpura-pura jadi om aku Sebenernya aku agak aneh sih Kenapa om Yanto yang di rumah Nana tersebut Nanya kembali tentang percakapan kami Soal driver grip itu Padahal om kan juga ada di mobil yang sama dengan aku Seenggaknya kan beliau pasti ada denger dong Allahualam Sekian cerita dari aku Semoga kalian terhibur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!